Terima kasih Seperti ini Seperti ini Seperti ini Penggantian pelumas Pada motor kendaraan kita Fungsinya untuk melumasi Pelumasan itu di dalam mesin Lambat laun akan menjadi Kerak kotoran Jadi harus rutin diganti Cara gantinya seperti ini Kita siapkan dulu Di bawahnya Kuncinya juga Kuncinya itu bisa pakai matasok 19 mm 19 mm Atau kunci pas Eh ring 19 mm Tergantung Kalau masih bagus Ujung bautnya Yang di bawah sini Ya pakai Kuncinya tidak apa-apa Tapi kalau sudah doll Tidak agak doll dikit Pakai matasok 19 mm Jadi berbeda dia Sekarang saya ambil dulu Apa Tempat untuk Tadahnya Seperti ini Kita paskan Kita pakai Sok aja Biar aman Seperti ini Terus diputar Putar ke kiri Saya pakai tangan aja Hati-hati Bila mesin panas juga Ya harus dingin Yang dulu Ini sudah dingin Ini ada saringannya Jangan lupa Saringannya ini Masangnya itu Seperti ini Jangan dibalik Ya Tuh Cung saringannya Saya ajing Seperti ini Jangan dibalik Ini harus posisi di atas Terus di bawah Seperti ini Kalau sudah Biarkan dulu Olinya turun sendiri Gak usah Di Pakai Kompresor Soalnya Kompresor itu Mengandung air Namanya air Kompresor Nah Kita kasih miring Kira-kira Miring kiri-kanan Nah Seperti ini Kalau sudah dirasa cukup Barulah kita tutup Kencangkan pakai Tangan dulu Dipaskan Nah nanti kalau sudah Baru kencangkan Tapi jangan terlalu kencang Sekini aja cukup Sudah cukup Bisa diperhatikan tangan saya Ini sudah mentok ya Sudah mentok Perhatikan posisi Arah tangan saya Sudah sedikit aja Setelah itu sudah Nah setelah itu Kita isi dengan Oli yang baru Olinya saya pakai Kastrol aja Terserah mau pakai Ya mahluk Kastrol Gak apa-apa Bebas memilih Disini saya pakai Kastrol Pake alat corong Nah Biar ini Tidak rusak Apa ya Lecet ketika membuka Harus dilapisi kain Seperti ini Sudah Sudah Buka Kemudian Masukkan corong Dan tuangkan Dengan pelan-pelan tuangkan Sampai habis ya Tapi kalau nunggu habisnya Ini gak habis-habis Lama Sudah lah cukup Nah itu tutup kembali Dan dilapisi kembali Dan dilapisi kembali Sudah cukup Cukup sekian Tutorial Ganti oli Set Set Terima kasih.